Halo semuanya, selamat datang di channel My Lecturer Notes Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah matematika pasar modal My Lecturer Notes kali ini akan membahas tentang pasar uang Dikutip dari Investopedia, pasar uang adalah pasar yang melibatkan pembelian dan penjualan sejumlah besar produk utang jangka pendek Seseorang dapat berinvestasi di pasar uang dengan membeli reksadana pasar uang, membeli surat utang negara, atau membuka rekening pasar uang di bank Berikut merupakan fungsi dari pasar uang Yang pertama adalah sumber pendanaan Maksudnya adalah pasar uang merupakan sarana yang mempertemukan pemilik modal dengan peminjam modal Bagi pencari modal, uang atau dana yang dimiliki oleh investor dapat digunakan untuk membiayai modal kerja atau ekspansi usaha Dengan demikian, pasar uang adalah salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan para pencari modal Ini juga sejalan dengan harapan Bank Indonesia agar pasar uang di Indonesia dapat menjadi alternatif sumber pendanaan Selanjutnya, pasar uang berfungsi sebagai sarana investasi Maksudnya adalah pemilik modal dapat menyalurkan dana yang dimilikinya dalam pasar uang Sehingga uang tersebut dapat berputar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari Kegiatan ini disebut sebagai investasi Selanjutnya, pasar uang bisa melibatkan partisipasi masyarakat Surat berharga jangka pendek diterbitkan oleh pemerintah untuk memperoleh tambahan modal guna mendukung pembangunan negara Hal ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan negara sebagai penanam modal atau investor Pasar modal juga berfungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian Salah satu tujuan utama pencari modal dalam jangka pendek di pasar uang adalah memenuhi kebutuhan mendesak akan pembiayaan Ini bisa berlaku bagi perusahaan maupun perorangan Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, pendapatan sebuah perusahaan bisa saja terganggu bahkan mengalami pilot Angka pengangguran pun tak dapat dihindarkan dan berimbas pada devisi pertumbuhan ekonomi Pasar uang juga berfungsi sebagai fasilitator dan mediator Pasar uang adalah mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor atau pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana atau disebut juga sebagai peminjam atau pencari modal Selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen-instrumen yang diperdagangkan di pasar uang Yang pertama adalah sertifikat bank Indonesia Merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank Indonesia Sertifikat bank Indonesia juga merupakan alat kebijakan moneter tingkat suku bunga yang berdasarkan lelang Selanjutnya ada sertifikat deposito atau certificates of deposits Surat berharga yang diterbitkan oleh bank dapat diperjual belikan sebelum jatuh tempo dan suku bunga sistem diskonto Selanjutnya komersial paper Komersial paper merupakan surat berharga dikeluarkan oleh perusahaan swasta atau BUMN Ada juga wesel tagih atau bank acceptance Ini merupakan surat berharga yang berupa tagihan atau pihak satu pihak ke pihak lain dengan jaminan pembayaran bank Selanjutnya ada treasury bills Treasury bills adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah untuk menghimpun dana masyarakat dengan jangka pendek Investor membeli bills dalam harga yang didiskon terhadap nilai nominal saat jatuh tempo Pendapatan dari treasury bills adalah bebas pajak Sampai disini dulu my lecture notes kali ini Thanks for watching and see ya